Bisakah hama merusak bahan pakan sapi? Jawabannya adalah bisa bolo. Hama seperti hewan dapat merusak kandungan pada bahan pakan sapi, karena sifat bahan pakan yang mudah rusak, sehingga sangat rentan jika sudah terkontaminasi dengan hama bolo. Ada pun beberapa contoh hama yang umum dapat menyebabkan kerusakan pada persediaan pakan adalah sebagai berikut bolo. Nomor 1. Tikus dan kecoak Tikus dan kecoak dapat merusak dan mencemari pakan dengan kotoran dan bakteri yang dapat mengurangi kualitas nutrisi pakan mubolo. Nomor 2. Serangga Serangga seperti kutu, ulat, dan belalang dapat merusak kandungan pakan dengan mengunyah atau merusak struktur fisik bahan pakan sapi mubolo. Nomor 3. Burung Burung dapat mencemari persediaan pakan dengan kotoran dan dapat menyebabkan pemborosan jika mereka memakan atau membuang pakan sapi mubolo. Nomor 4. Jamur dan kapang Meskipun bukan hama yang terlihat secara langsung, jamur dan kapang dapat tumbuh pada pakan yang lembab dan menyebabkan kerusakan serta memproduksi toksin yang dapat membahayakan kesehatan sapi mubolo. Nomor 5. Larva dan Telur Parasit Beberapa hama mungkin meletakkan telur atau larva pada pakan yang dapat merusak kualitas dan keamanan pakan sapi mubolo. Selanjutnya, apa saja pencegahan yang bisa dilakukan terhadap kerusakan oleh hama? Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan, polo. Penyimpanan yang aman Pastikan penyimpanan pakan dalam wadah tertutup dan aman dari akses hama. Gudang atau tempat penyimpanan yang tertutup dengan baik dapat membantu mencegah akses hama masuk polo. Pembersihan dan Kebersihan Selalu jaga kebersihan di sekitar area penyimpanan pakan. Membersihkan sisa-sisa pakan dan memastikan kebersihan lingkungan dapat membantu mencegah datangnya hama polo. Pemantauan rutin Lakukan pemantauan rutin terhadap persediaan pakan untuk mendeteksi tanda-tanda serangan hama atau pertumbuhan jamur secara dini polo. Penggunaan insektisida aman Bika diperlukan, penggunaan insektisida yang aman dan sesuai dengan standar kesehatan hewan dapat membantu mengendalikan populasi hama polo. Isolasi dari lingkungan luar Lindungi pakan dari kontaminasi lingkungan outdoor dengan menjaga kebersihan area penyimpanan dan membatasi akses hama dari luar polo. Kesimpulannya, dengan menerapkan langkah-langkah penjagaan di depan, kamu dapat mengurangi resiko kerusakan pada persediaan pakan sapi akibat serangan hama merugikan polo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya polo. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, salam tenag, semangat polo. Jangan lupa like, share, dan subscribe.